Apa geng, kalian pengen motor sport irit? Harga lebih murah dari Honda Beat? Ya, adik versa ini jawabannya Ciao, pinturnato nil kanale automotive jendris Halo geng, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Tanpa kekurangan satu apapun Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya robalang alamin ya geng Jadi geng, buat kalian yang kepengen ngerasain apa ya Sensasi mengendari motor sport Tapi yang harganya lebih murah dari Honda Beat Ada geng, tenang aja Adik dari Honda Versa ini jawabannya Karena di video kali ini kita akan ngebahas nih Motor sport yang harganya tuh lebih murah Atau ya setarlah sama Honda Beat Yang bisa dikatakan kalau ini tuh adik dari Honda Versa geng Tapi ya itu tadi kembali kekuatannya Atau tenaganya tuh imut-imut geng Dan di video kali ini kita akan ngebahas nih Honda Livo 110 Yang bisa dikatakan salah satu motor sport Yang unyuk-unyuk banget geng Tenaganya itu unyuk-unyuk dan lebih murah dari Honda Beat Dan sebelum video ini dimulai Kalian bisa banget tugas brutal dulu Tombol like sama subscribe-nya Dan kalian juga bisa beli-beli di kolom komentar Penuhin tuh kolom komentarku sampai penuh Sampai tumbas sampai libar-libar geng Tanpa banyak war-war-war Ngang engong langsung aja yuk Kita masuk ke videonya Langsung aja yuk kita Ini dia geng Tampilan dari Honda Livo 110 Kalau dilihat sekilas sih Emang mirip banget ya Sama Versa Dan emang desainnya itu Verindavan banget geng Karena motor ini tuh emang Dipasalkan di India sana geng Lihat sekilas Dan untuk bentuk-bentuk Dari tubuh sampai headlamp Sampai ke bagian belakang Emang mengingatkan kita ya geng Sama Apa itu namanya Sama Megapro Yang Tahun-tahun lalu itu Nah yang ini geng Yang Kepalanya tuh gede banget Visornya gede Headlampnya gede Mirip Dinosaurus apa itu Yang triceratops ya geng Ataupun malah mirip-mirip Sama Honda Versa Yang edisi Keluaran pertama itu ya geng Yang Bentuk dari visor Sama headlampnya itu Emang mirip banget Sampai ke bagian Bodi-bodi Sampai keburitan pun Sama banget geng Dan Tapi yang membedakan Ya cuma ini geng cc nya Karena untuk Honda Livo ini Honda hanya membegali motor ini Dengan Mesin 110 cc geng Oke Mungkin kita bisa spill kali ya geng isya Jadi untuk Honda Livo ini Ada Dua warna ya geng isya Ada warna biru Sama warna hitam Untuk tampilannya sendiri Area kepalanya itu Emang persis banget Kayak mega pro itu Ataupun ya mirip-mirip Honda Versa gitu ya geng isya Dan untuk bagian bodinya pun Sama banget geng Memanjang-memanjang gitu Dengan rangka pun Mirip sama Honda Versa gitu Yang panjang Dan untuk warna yang di depan kita ini Ada warna biru Yang glossy gitu kan Bercampur dengan warna hitam pun Yang glossy juga Cuma ada sedikit pemalis Pada bagian shockbacker itu Dikelir dengan warna merah Untuk area joknya pun Juga panjang banget geng Lanjut Kita ke area body kali ya geng isya Ada tampilan serut Yang ada di bagian tangki Yang memberi kesan Sporty gitu ya geng isya Dengan Pemanis warna biru Dan striping warna putih Berkombinasi dengan warna biru Sama warna hitam juga geng Ada juga tulisan Livo Warna putih Di area Di area bawah jok itu geng Di area Firing-firing body itu ya Yang juga untuk menutupi Bagian Bagian mesin Agar gak kelihatan kopong banget gitu Lanjut kita ke area covid geng Untuk racernya sendiri Jibat kali warna hitam Untuk setangnya sendiri Setangnya tentu aja telanjang Dengan warna setangnya itu Hitam gitu ya geng isya Dan bentuknya setang ini Emang tinggi geng Mirip-mirip sama Ya Versa itu tadi geng Terus warnanya hitam Dengan posisi duduk Yang mesti ini Memberi kesan nyaman banget Dan untuk area Speedometernya sendiri Sudah kombinasi ya geng isya Ada analog sama digital Ada odometer Speedometer Takometer dan beberapa Indikator Kalau dinyalakan geng Jadi tampilannya Kayak gini Yang kombinasi Indikator Apa itu Analog Yang bunder Sama digital Yang ada di sampingnya Itu geng Oke lanjut Sekarang kita ke area panel Sebelah kiri Ada lampu dekat Lampu jauh Yang letaknya Justru di depan Lampu sen kanan kiri Sama klakson Dan di bagian kanan Ada engine cut Padahal Engine cut Padahal ini Masih mesin 110 ya Untuk tangkinya itu Gedea cukup Tapi ya kecil deng Cuma 9 liter Dan untuk shroudnya sendiri Cukup panjang ke depan ya Memberi kesan sporty Dengan warna viru Ada emblem honda Sayap mengapa gitu Dengan chrome Yang menambah kesan Elegan dan mahal Untuk kaki-kakinya sendiri Bagian depan Masih menggunakan Suspensi teleskopik Dengan tabung warna hitam Ada mata kucing Untuk bannya sendiri Menggunakan ban burukan 80 per 100 Seringnya itu 18 velgnya hitam Palang 5 gitu geng Dan untuk area mesinnya Juga dilengkapi dengan Cover mesin gitu ya Gengisah Block mesinnya itu Block mesinnya Kalian bisa lihat Untuk Ke bagian belakang Kali ya Gengisah Jadi bagian belakang Alias top lampnya Kayak gini geng Mengingatkan kita Sama versa Edisi pertama ya Gengisah Untuk handlebarnya sendiri Dibalik dengan warna hitam Glossy Kincolong-kincolong gitu Dan untuk lampu seinnya Tentu aja terpisah Bentuknya mirip banget Mirip sama versa Edisi yang pertama gitu ya Gengisah Memang mirip banget Dan untuk Spark perbagian belakang Juga cukup gede ya Gengisah Untuk melindungi pengendara Dari jibratan-jibratan gitu Kayaknya Oke Sekarang kita menuju Ke area mesin kali ya Gengisah Ini tampilan dari mesinnya sendiri Untuk Block mesinnya sendiri Dibalur dengan warna hitam semuanya Keseluruhan hitam Dengan pemanis Baut-bautnya itu Warna silver-silver gitu Gengisah Dan untuk Kenalpotnya sendiri Leherannya warna hitam ya Tentu aja Si warna hitam gitu Gengisah Dan untuk rangkanya Gengisah Rangkanya menggunakan rangka Diamond tentu aja ya Gengisah Ya mirip lah Mirip banget Sama Versa gitu Emang mirip banget Geng Dan untuk Tampilan dari Apa itu namanya Pijakan kaki Untuk Rider Biasa banget ya Gengisah Belum model yang diteguk gitu Emang Ya emang motor ini tuh Dikhususkan buat orang-orang Yang simple gitu ya Gengisah Enggak ngejar mewah Tapi emang pengen ngerasain Sensasi motor sport Walaupun ya Mesinnya masih 110 cm Oke lanjut kita ke area Kaki-kaki belakang Untuk Shopbackernya sendiri Menggunakan dual Shopbacker gitu ya Gengisah Dan bisa kalian adjust Sesuai keinginan kalian Dan untuk Roda belakang Sama ya Gengisah Menggunakan band Berukuran 80 per 100 Seringnya itu 18 Veleknya itu Warna hitam Palang 5 gitu Geng Dan untuk Rantainya sendiri Ternyata dibekali dengan Cover gitu ya Gengisah Jadi tampak rapi gitu Geng Tampak rapi-rapi gitu Geng Dan untuk spesifikasi mesinnya Honda membekali motor ini Dengan mesin Satu silinder 109,5 cc Berpendingin udara Tentunya Udah fuel injection Dengan teknologi ISP Dan motor ini tuh Masih menggunakan 4 gigi Geng Jadi ya kayak motor Bebek gitu Geng Tapi udah OBD2 Atau on-box On-board Diagnostik Jadi motor ini bisa Memberitahu Si pemilik Diagnostik Diagnostik gitu Geng Jadi Misal ada masalah Atau kelemahan Pada bagian ini Bisa nanti Muncul gitu Geng Jadi si pemilik Bisa langsung Apa ya Memberikan solusi Gitu ya Gengisah Dimontir-montir Atau apa gitu Dan untuk tenaganya sendiri Percatat 8,7 DK Pada putaran 7500 RPM Serta torsi maksimalnya Itu 9,3 NM Pada putaran 5500 RPM Geng Dan Untuk harganya sendiri sih Disana sih Harganya sekitar 14-15 jutaan Gimana Geng Lebih murah dari Honda Jadi ya Emang Cukup dipertanyakan Juga ya Kenapa Honda masih Menggunakan Atau malah Menghadirkan Motor Sport Di kelas 110 cc Gitu Geng Cukup Apa ya Mungkin ya Untuk menjawab Pertanyaan orang-orang Yang misalnya Kalau Orang-orang itu Emang banyak yang ingin Ngerasain sensasi Naik motor sport Walaupun cc nya Kecil dengan harga Yang terjangkau Juga Tapi Walaupun harganya terjangkau Fitur yang dikasih pun Gak Gak main-main juga Karena ada ACK starter juga Yang bisa Apa ya Mengiritkan tenaga Untuk menyalakan motor Jadi hemat tenaga Untuk menyalakan motor Gitu Geng Tadi lagi Engine start Atau stop Gitu Geng Untuk Mematikan mesin Juga Gitu Geng Dan untuk rangkanya Udah rangka diamond Yang tentu aja Lebih kokoh Dan untuk Harganya sendiri Tadi Aku katakan Sekitar 14 15 jutaan Gitu Geng Jadi Menurut kalian Gimana Geng Apakah motor ini Worth it Untuk dimiliki Atau Mungkin Honda Indonesia Mau Menghadirkan Atau Menyajikan motor ini Di Indonesia Geng Motor sport Tapi cc Mungil Unyu-unyu Gitu Geng Ya Gak tau juga Geng Kalau menurut kalian Gimana Geng Oke Mungkin cukup sekian Dulu Geng Video pembahasan kita Tentang Honda Leaf 110 Aliasi Adik dari Versa Motor sport Yang kayaknya Worth it Untuk dimiliki Mungkin Mohon maaf Kalau aku ada Banyak-banyak Salah kata Pengucapan Ataupun Banyak Keluar informasi Yang aku Sampaikan Mohon banget Tolong dikoreksi Sampai ketemu Lagi di video Selanjutnya Do